Kisah klasik pemasaran Honda upaya menembus pasar Amerika Serikat Honda memegang prinsip yang berlaku di semua unsur di dalam perusahaan yaitu memiliki cara pandang pada pasar secara internasional Perusahaan memiliki dedikasi tinggi dalam menyediakan produk dengan efisiensi tertinggi dan harga yang terjangkau yang memuaskan konsumen global Prinsip ini tidak menjadi slogan kosong belaka tapi benar-benar diterapkan sejak tahun 1956 ketika perusahaan masih relatif sangat kecil Saat itu, perusahaan memiliki kebijakan menggarap pasar ekspor setelah mengetahui bahwa pasar domestik mulai mencapai titik jenuh Sebagai tindakan nyata, Honda mendirikan perwakilan luar negeri pertamanya di Los Angeles Pendirian perwakilan itu menjadikan Honda salah satu perusahaan Jepang yang berani melebarkan bisnis ke luar negeri Ekspansi ke luar negeri ini, khususnya ke Amerika Serikat, akhirnya menuai keberhasilan Pada tahun 1969, Honda berhasil menjadi produsen sepeda motor terbesar di Amerika Serikat Sebelumnya, pada tahun 1962, Honda Benelux Envy didirikan di Belgia sebagai pabrik perakitan salah satu komponen kendaraan Honda menjadi perusahaan manufaktur Jepang pertama yang melakukan investasi langsung dan mendirikan pabrik pertama di negara barat Pada tahun 1981, total produksi sepeda motor Honda secara keseluruhan mencapai lebih dari 3,5 juta unit dengan sepertiga di antaranya diproduksi serta dijual di luar Jepang Hal ini tentu menjadi pertanyaan beberapa pihak mengenai prinsip manajemen yang dipegang oleh perusahaan Prinsip itu akhirnya dijelaskan secara eksplisit oleh Hideo Sugiora, Vice President Honda kala itu dalam acara Center for International Business di Dallas pada bulan Januari 1982 Pada dasarnya, prinsip itu terbagi menjadi empat bagian penting Pertama, menciptakan pasar baru dan tidak terlena dengan mengandalkan pasar yang telah ada Hal ini ditempuh dengan secara berkala mencari tahu kebutuhan potensial konsumen dan masyarakat Lalu, perusahaan memberdayakan teknologi yang dimiliki untuk membangun dan membuat produk yang dapat memuaskan kebutuhan yang belum terpenuhi Kedua, partisipasi karyawan dalam manajemen yang merupakan cerminan keyakinan pimpinan Honda bahwa manajemen perusahaan harus dibangun berdasarkan kepercayaan Tim manajemen dan karyawan sebaiknya secara bersama-sama mencapai tujuan yang telah disepakati Setiap individu dalam perusahaan memiliki peran tersendiri dan dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan baik secara pribadi maupun tim Ketiga, cara pandang secara internasional sekaligus membangun dan membina hubungan dengan komunitas lokal Seiring perkembangan aktivitas ke wilayah internasional, perusahaan harus memiliki pola pikir seperti masyarakat global Perusahaan tidak hanya perlu bisa membuat produk yang dapat diterima di berbagai pasar tapi juga diterima dengan baik oleh masyarakat dan komunitas di tempat perusahaan berada Dan keempat, penerapan pendekatan langsung dalam mencapai tujuan dan pemecahan masalah Kebijakan ini untuk menghindari terjadinya bias pemikiran dari pihak lain Honda berusaha melakukan sesuatu dengan metode tersendiri berbeda dengan perusahaan lainnya Honda percaya bahwa dengan cara ini perusahaan dapat melakukan diferensiasi unik yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya Terlepas dari apa yang telah dijabarkan, kala itu Honda belum pernah memasakkan produk mobil di pasar Amerika Serikat Pada masa itu, di markas besar Tokyo beberapa petinggi Honda melakukan riset dan penjajakan untuk memasuki pasar Amerika Serikat Akhirnya, pada bulan Desember 1980, Honda mulai membangun pabrik perakitan mobil di Ohio Pembangunan ini mendapat respons positif dari pemerintah daerah setempat Agar dapat beroperasi dan berkembang dengan baik, tentu saja Honda membangun sistem kerja sebaik mungkin bagi para karyawan Saat itu, perusahaan memberlakukan rotasi pekerjaan sehingga tiap-tiap karyawan memiliki keahlian yang variatif Banyak di antara karyawan yang akan ditugaskan ke tempat lain saat perusahaan melakukan penambahan pabrik di Amerika Serikat Selain itu, sistem insentif dibangun dengan baik dan partisipasi karyawan pada manajemen perusahaan ditingkatkan dengan baik Sehingga, moral karyawan meningkat serta tingkat turnover karyawan terbilang rendah Perusahaan melakukan investasi pada semua peralatan dan faktor lain yang dibutuhkan untuk memproduksi mobil Setelah melakukan perhitungan yang cermat, Honda melakukan investasi sebesar 200 juta USD Dengan jadwal produksi pertama kali dimulai pada akhir tahun 1982 Mobil pertama yang diproduksi adalah Honda Accord Pabrik ini mempekerjakan 2.000 karyawan dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun Pabrik ini direncanakan menjadi basis produksi di Amerika Serikat secara keseluruhan Dan memakai komponen lokal sebanyak mungkin untuk membantu peningkatan ekonomi daerah Pada masa pengembangan Honda Accord, perusahaan mengembangkan sistem fleksibel dalam memperkenalkan produk baru ke pasar yang dikenal dengan istilah SED Atau Sales Engineering and Development Dalam mengembangkan produk baru, dipilih tim proyek kecil yang dipilih dari 3 departemen itu Untuk mengevaluasi kebutuhan konsumen, mengembangkan produk, dan membangun atau mengoperasikan produk massal secara efektif Hasilnya, pada tahun 1989, Honda Accord menjadi mobil terlaris di Amerika Serikat Dan pada gilirannya, berbagai keberhasilan Honda turut membantu pembangunan reputasi Honda Sebagai penghasil mobil kecil kelas tinggi di mata konsumen Hal ini cukup mengejutkan, mengingat perusahaan mendongkrak penjualan dari awalnya nol hingga dapat menjual 717 ribu unit dalam tempo relatif singkat Pencapaian ini adalah kombinasi dari inovasi teknologi, komitmen, perencanaan matang, penerapan strategi pemasaran, serta pendekatan pemasaran yang konsisten sekaligus fleksibel Sejak awal, filosofi pemasaran Honda adalah berusaha menekankan pentingnya perusahaan, menyediakan produk dengan tingkat efisiensi tinggi dan harga rasional Perusahaan juga meningkatkan kepuasan konsumen melalui produk dan pelayanan Honda memiliki ambisi dan keberanian untuk mengembangkan ide baru, menghadapi tantangan, serta merespon dengan cepat semua tantangan dan peluang Pada tahun 1969, Honda memiliki sasaran ambisius mengembangkan mobil kelas dunia Honda ingin menjadikan dirinya sebagai faktor penggerak penting dalam industri otomotif Waktu itu, 88% penjualan industri otomotif berasal dari Detroit Sebagian besar mobil yang diimpor pasar Amerika Serikat saat itu datang dari Eropa Honda adalah pelopor produsen otomotif Jepang yang masuk ke Amerika Serikat Yang kemudian diikuti oleh Datsun, Mazda, dan Subaru Popularitas VW Beetle saat itu mengindikasikan ada permintaan pasar yang cukup menjanjikan terhadap mobil kecil di Amerika Serikat Pada tahun 1970-an, Honda memperkenalkan produk pertamanya untuk pasar Amerika Serikat Tapi kurang mendapat tanggapan yang baik Kemudian, pada tahun 1973, Honda memperkenalkan mobil dunia yang dinamakannya Honda Civic Meskipun Honda Civic mendapat respon baik di media dan publik Amerika Serikat Ternyata produk ini dinilai masih terlalu kecil untuk dipasarkan Namun, saat itu harga minyak meroket sehingga konsumen mencari mobil yang irit bahan bakar Honda memanfaatkan momen itu dengan baik Dan pada akhirnya, tahun 1974, Honda Civic berhasil terjual sebanyak 43.000 unit Tak lama setelahnya, Environmental Protection Agency atau EPA Menetapkan standar untuk emisi kendaraan dan ternyata Honda Civic berhasil memenuhi semua standar itu Bahkan, didaulat menjadi mobil paling efisien dengan harga terendah di Amerika Serikat Honda menanggapinya dengan meluncurkan program promosi yang menekankan Honda Civic adalah mobil yang ekonomis Hasilnya, lebih dari 100.000 unit telah terjual Beberapa tahun kemudian, Honda mengadakan riset pasar terhadap konsumen di Amerika Serikat Ternyata, pada saat itu terjadi pergeseran kembali perilaku dan preferensi konsumen Setelah isu harga bensin dan energi telah terlewati Konsumen lebih mementingkan kualitas, ruang yang lega, kinerja yang baik, dan kenyamanan dalam berkendara Honda segera merancang produk sesuai dengan permintaan pasar Dan pada bulan Juli 1976, mengeluarkan produk yang selama bertahun-tahun menjadi produk paling populernya Yaitu Honda Accord Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!